selamat pagi hari ini saya mau berjunjung ke rumah Ibu Susi yang saya bawakan oleh-oleh anggur dari kebun saya ya kebun anggur Ibor Jakarta nah ini seperti buat saksi biar tidak dituduh membeli di jalan nah ini lalu daunnya lepas jenis taudun oke kita kesana ini jenis 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 j Ini jenis banana Anggur jenis banana Oke, sampai ketemu di Pangandaran Semoga perjalanan tidak macet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah sampai di kediaman Ibu Susi, mantan menteri kelautan Minyonya saya Ini jenis banana Mobilnya banyak Hari Minggu pas di Jakarta Setelah berapa minggu saya ngumpet di Pangandaran Dateng Pak Suprianto pagi-pagi Dengan anggur Saya bilang ini tempe lah Bukan beneran Tapi bener-bener Luar biasa Rasanya kipra beliau bikin anggur ini di Indonesia Mesti kita apresiasi loh Terima kasih Terima kasih Pak Suprianto Ini kasanova Nanti buahnya merah Merah merona Setelah mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Para pemirsa Percinta anggur nusantara Kebun anggur impor papanatas Kebun anggur berjakarta Bersama Bu Susi Menanam anggur Ini Bu Susi Ya saya dapat kunjungan Pak Suprianto pagi-pagi Hari Minggu Ini pas kebetulan di Jakarta Ada kerjaan Sekarang ada kerjaan Nanam anggur ini Yang baik Ya luar biasa Ya luar biasa Ini berarti nanti siapa Udah Oh iya gitu ya Ada Masihkan Ini tarahnya Ini tarahnya Ini tarahnya Ini tarahnya Dipegang Bu Susi Insya Allah 3-4 bulan udah buah Untuk Heliodor Amin Amin Kalau bener ngerawatnya Untuk Heliodor 3-4 bulan berbuah Situ Mantap Satu lagi Neng Gimana? Saya nggak canggungnya ibu ya Udah biasa tanam-tanam Pak itu pohonan yang tinggi-tinggi Di pangan darah Itu tanaman saya sebenarnya Ini saya sendiri yang ngeracek semalem Ini saya sendiri yang ngeracek semalem Ini jawabnya sisa Insya Allah Insya Allah 2-3 bulan Kita bisa nyaingin Pak Ismail Fahmi Oh iya Matahari dari mana itu? Dari sana Oh dari sana Berarti dapat matahari Eh Pak nanti disampaikan ke yang jaga Setelah satu bulan tanam ini dilepas Ya Klasiknya Karena ini penyambung dari batang rusto ke batang impor Kalau ini bisa dilepas dia nutrisinya kurang lancar Perkembangannya Jadi Ini penting ya Jadi dibuka Kalau nggak bisa pakai kater yang tajem Dibukar Terus daun-daunnya dibuang Ya nggak bu Nggak bener Oh nggak apa-apa Masih mati kalau disiram dia terlihat Ini amanin sabun pucuk Kalau yang ini yang sabung grafting Nah bedanya Ini sabung pucuk Dari rutan itu nggak masalah Kenilan kalau ini sabung grafting atau pulasi Ini anggurnya manis Semuanya manis bu Nah Atau Dari Dari Karena ada banyak Dari Ini Ini paling besar bu Ini dari Ukraina Trans anggur hijau besar hijau kemerah-merahan ini matem-matem tidak ada yang sama kalau ini anggur dari Eropa juga nih kalau nggak salah Itali Casanova nah ini Casanova ini anggur tadi konteknya yang aku bikin abis ini boleh disiram air yang banyak supaya dia nggak kaget sayangnya akhirnya ketinggalan akhirnya udah saya siapin semalam kemudian udah nyampe baru inget Oke sudah tinggal ya Cukup Bu para pemirsa peti tanggur sekalian jangan kalah sama Bu Susi ya anggur ini mudah ditanam di darah tropis yang penting tahu tiga hal penting dalam menanam anggur berimpor satu dia tidak basah berkepanjangan nomor duanya tidak overdosis pupuk dan nomor tiganya dapat matahari yang cukup Insyaallah pertumbuhan bagus dan lima enam bulan sudah berdua ya nggak menunggu waktu yang bertahun-tahun nah ini bisa umurnya sampai ratusan tahun ketika kita ingin mengganti pun gampang tidak usah dicaput Oh ada operan baru yang lebih manis di Subama tinggal dipotong tubuh tunas baru diganti yang baru Oke semoga para pecinta anggur sekalian terimpirasi dan ikut menanam anggur kita anggurkan Indonesia bukan berarti nganggur gak kerja tetapi kita swasebadakan anggur di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jawabin dulu ya mungkin Ibu mau ngobrol terakhir kesadaran pesan kawan-kawan salah satu kesibukan yang menghibur dan menyehatkan adalah menanam tanaman saya selain main di laut apalagi kalau ada buahnya nah tadi saya diantrein yang sudah berdua saya bikin Pak Suprianto bohong ternyata enggak sungguh anaknya bukan tempelan luar biasa dan saya mau nyaingin Pak Ismail Pak jangan salam ya Bu dari Pak Ismail Oke terima kasih Ibu Susi sambutannya sangat hangat ya semoga kedepan bener-bener Indonesia terima kasih terima kasih Pak Suprianto